Pilu nasib tiga anak Hasan Nudin korban tewas di Anyaya 5 Sekuriti Ancol terpukul hingga tak bisa makan. Sedih nasib pilu ketiga anak Hasan Nudin, pria yang tewas di Anyaya 5 Sekuriti di Ancol sangat terpukul hingga kini tak bisa makan. Terungkap kesedihan mendalam dari ketiga anak Hasan Nudin selaku pria yang tewas di Anyaya 5 Sekuriti Ancol pada Sabtu 29 Juli 2023 lalu. Ketiga anak Hasan Nudin menjadi yatim saat kecil akibat ayah mereka tewas di Anyaya 5 Sekuriti Ancol lantaran dituduh sebagai pencuri. Saat itu Hasan Nudin dituduh sebagai maling meskipun tak terbukti melakukan kesalahan. Bahkan para tersangka yang merupakan sekuriti tampak memukuli, menendang, menghajar dengan bambu, menyapet dengan kabel dan gawat hingga meneteskan lelehan api dari kursi plastik yang telah dibakar ke tubuh korban. Selain itu Hasan Nudin juga disiram air cabai setelah di Anyaya hingga lemas. Hal tersebut pun membuat Hasan Nudin semakin lemas hingga akhirnya meninggal dunia. Sehingga kini nasib ketiga anak Hasan Nudin terpaksa menjadi yatim dari kecil. Diketahui jika putri sulung Hasan Nudin baru berusia 15 tahun, sementara putra keduanya berusia 8 tahun dan si Bungsu seorang putra masih 4 tahun. Istri korban UPCT Mardiana menyebut setelah kepergian Hasan Nudin putri sulungnya jatuh sakit. Yang nomor satu sampai sekarang masih terpukul. Kemarin sempat sakit kok dia. Gak bisa makan sama sekali karena kaget. Kata UPI saat ditemui di kediamannya di wilayah Ancol pada mangan Jakarta Utara pada Rabu 2 Agustus 2023 malam. UPI benar-benar tak habis pikir dengan sikap security Ancol tersebut. Selain itu usai Hasan Nudin meninggal UPI menyebut jika para pelaku sama sekali tak mengungkapkan permohonan maaf. Sehingga hal tersebut membuat UPI semakin terluka. Saya tanya kenapa kok saat itu di situ gak diamani dulu atau dilaporkan pihak kepolisian. Kenapa dipukuli? Diam pelaku, gak ada jawaban apa-apa. Sambung dia. Sebelumnya penyebab Hasan Nudin dianiaya hingga tewas karena dituding sebagai maling barang pengunjung lain di sel terbes dekat Atlantis Utara. Setelah diinterogasi dan digeledah, petugas keamanan tidak menemukan barang bukti yang merujuk korban sebagai pelaku pencurian. Kena tidak demikian pelaku P bersama H dan K mengambil alih dan menginterogasi korban dengan tujuan Hasan Nudin mengakui perbuatannya. Tanya itu saja, korban pula mendapat siksaan yang sadis hingga tidak sadarkan diri. Aksi tersebut sontak viral di media sosial bahkan tak sedikit yang penasaran dengan sosok korban.